Halo hai, it's me again Ya, tepatnya minggu kemarin Tanggal 12.12 Gue belanja online Dan pada video kali ini Gue mau nyeritain pengalaman Gue belanja online Nah, buat kalian yang penasaran gue belanja online apa Biduai, paketnya baru aja nyampe cuy Ada tuang paket di depan gue ambil dulu ya Iya betul Ya, makasih apa sih ya Oh ya boleh Nah, ini dia paket yang baru aja gue terima Dari packagingnya sih plastik Dan ya, lumayan gede sih Makanya gue kirimnya pakai GNA GTR Karena kalau misalnya barang segede ini pakai motor Bisa sih, cuma takutnya tiba-tiba Dan barangnya tuh rusak aja gitu Makanya gue daripada-daripada Mending gue kirimnya pakai GNA GTR Dan disini ada logonya Nah, tanpa lama lagi Kita buka aja paketnya Nah, ini dia meja yang gue pesen Dan kemungkinan sih bisa dipakai Buat makan dan Ya, buat kerja mungkin Tapi gue gak mengharap itu sih Paling gue pakai buat makan aja Dan ya, kita langsung buka aja Tapi boxnya sih Oh oke sih, aman-aman aja sih Gak ada yang rusak Oh, ini langsung dari YK Design YK Designnya Kita buka aja isinya ada apa sih Wih, dapet masker Dikasih masker Di belakangnya Ditampilin masker Thank you, thank you Tau aja Corona Ya, semuanya mesti pakai masker sih Di... Ya, seenggaknya kalian Melindungi orang lain lah Melindungi diri sendiri dulu Dengan cara menggunakan masker YAP Langsung guys Uuh, kebalik Eh, bener sih lorsque ini Dan isinya ada Newゃ, kaki-kaki biasanya Tapi buku panduannya mau mana ya Itulah, buku panduan Engga, gak dapet buku panduan Ada ini Lice, D toxic masih pantas ini kayaknya udah gitu doang sih kayaknya ada yang patah sih kayaknya ya Oh iya patah cuy tuh dari serpihan ini patah sih kayaknya bisa dilem kayaknya produknya kurang-kurang oke dan tadi ada sisa-sisanya patah kayaknya ringki sih cuy ya lumayan sih sayang si patah sih disininya cuy it's not okay ya ternyata yang gua bilang pakai mobil juga barangnya tetep sih tetap ada ancurnya Hai atau mungkin dilempar banget apa barangnya nggak kuat ya gue nggak ngerti sih cuy kurang kurang lebih majanya gini sih tapi gua nggak bakal naruh laptop soalnya dari bahannya plastik dan besinya tuh keringgi banget jadi bahaya banget kalau misalnya gua naruh laptop dan takutnya ngejenggang atau jangan apa-apa ya paling gua disini bakal cuma naruh makanan or minuman ya mungkin itu aja review kali ini dengan meja seharga hampir 150 tepatnya 140 sama ongkir lah menurut gua dari kuali segi kualitas ya plastiknya juga udah pada pecah-pecah 6 per 10 mungkin dari kuncinya juga kalian bisa lihat deh kuncinya ini ini tuh cukup apa ya bikin bikin khawatir gitu soalnya gede ini juga goyang-goyang cuy nggak begitu pas dan ya besinya tipis dan penguncinya juga kurang kurang oke sih kalau misalnya buat naruh beban laptop di atas ini lebih kuat tripod gua sih daripada meja ini ya mau gimana harganya segitu cuman gua agak kecewa sih dimana sih sisinya tuh kalau misalnya kalian lihat disini tuh sisinya agak pecah tuh tadi gua sempet tempelin lagi sih mungkin gua bakal lem ya sepanjang sisinya ini juga udah agak retak tapi untungnya nggak pecah semua ya mungkin menurut gua itu cukup setelah gua rangkai mejanya dan nggak bisa dijadiin buat meja belajar sih ini mah meja makan ya gua mungkin taruh di ruang makan i think that's all for me thank you for watching and goodbye bye